selamat menikmati sampai sejauh ini tapi sampai sejauh ini dari yang teman-teman cakap kira-kira gampang yang mana lebih gampang yang mana tingkat kesulitan untuk pemain tingkat kesulitan untuk pemain lebih gampang yang ini kenapa kenapa menciptakan posisi sendiri sama memiliki posisi yang sudah disepakati kira-kira lebih cepat dan lebih gampang yang sudah disepakati jadi dengan kita punya posisi dan formasi yang sudah disepakati di awal akan lebih mudah ketimbang di mana mereka berdasarkan situasi harus membentuk formasi dan posisinya yang di uji sendiri makanya ini saya taruhnya di atas karena ini levelnya sebenarnya seperti ini dengan formasi dan posisi ada kesepakati dan posisi yang sudah di uji ada kesepakatan kalau ini hanya ada bantuannya hanya model pemainan aja sehingga benar-benar yang di uji adalah pemain menguasai prinsip atau ini dia sifatnya lebih eksplisit itu udah lebih jelas dijelaskan dengan kata-kata kalau ini gambar otak ini kita taruhnya ini di atas artinya ini mereka punya satu level kesadaran mereka melakukannya dengan suatu kesadaran karena kita udah sadarkan mereka formasi kamu ini posisi kamu ini kalau disini dia implisit ya implisit itu tersirat kalau ini tersirat ini tersirat jadi tidak ada kata-kata kita gak pernah ngomong kamu posisinya disini kamu formasinya bagaimana gak pernah main nanti pemain berdasarkan model permainan dan berdasarkan pengetahuan prinsip bermainnya dia yang secara tidak sadar makanya ini di bawah nah ini ngomong di bawah sadar jadi melakukannya tanpa sadar mereka harus membentuk formasi sendiri dan membentuk posisi sendiri oke sekarang contoh oke ini kemarin ini spesifik gilas ya ada nomor 2, nomor 5, nomor 8, 10 ya ini gilas spesifik ya dasarnya adalah dari kalau pasirnya kita 4, 3, 3 targetnya adalah bangun serangan bisa ke 8, bisa ke 10 2, 3 nomornya xD xD 3, 8, 5, m gilas spesifik ini posisi game yang spesifik kita main ulang-alik tapi semuanya dengan formasi semuanya dengan posisi ini juga posisi game yang spesifik untuk bertahan posisi game tidak selalu hanya untuk menyerang tapi juga untuk bertahan membutuhkan 3 pemain depan gimana caranya 3 pemain depan 4 pemain lawan berdasarkan potongan dari formasi ini contohnya ini juga pemain depan bagaimana jangan sampai dia bisa kasih tapi sejauh ini udah cukup ada gambaran tentang yang spesifik oke ini sekarang yang apa bedanya sama yang gambar yang tadi karena mereka yang harus komposisikan dirinya sendiri mereka yang harus membuat informasinya sendiri tapi bukan berarti bukan berarti latihan ini membuat mereka belajar tanpa sadar membuat mereka belajar tanpa sadar tapi mereka tetap harus menjalankan prinsip pemain ini kalau gak boleh berdirinya disini pemain ini gak boleh berdirinya disini ini gak boleh berdirinya jauh mereka tetap harus membuat prinsip adik-adik jauh ini mungkin bisa jadi koneksi jadi ini yang harus dibuat ini main mereka ini tiga pemain ini sangat terlalu statis harusnya ini harus ada yang jadi koneksi disini ini berusaha cari pesan ada kecepatan nah ini ada lubang dia bisa ke depan oke oke ini juga bisa lihat oke panawan dua plus duanya plus satu karena ada satu yang menghalangi di tengah mereka harus membentuk berlihat tapi kita gak kasih tau kamu yang bikin kamu yang di kanan gak tapi bagaimana mereka kita pada saat latihan ini tanpa sadar mereka harus bikin ini kalau gak mereka akan hilang bola terus bisa jadi mereka temukan sendiri bisa jadi harus kita bantu nanti tergantung situasi ya ada kesempatan bisa ke depan ke depan setelah ke depan nanti mau main ada yang pergi pergi bisa ada pergi dua orang biasanya saya suka juga disini gak satu tapi disini dua kalau dua kira-kira apa yang akan terjadi tanpa sadar apa yang akan terjadi oke banyak banyak oke banyak oke oke selamat menikmati katakanlah ini bentuk udah bagus ya bentuk udah bagus sehingga mereka enak ada kesempatan begini tak secara natural apa yang akan terjadi nomor satu dua pemain ini berdiri-berdiri disini harusnya yang mana di depan disini itu gak akan apa masalahnya kalau dia berdiri disini bisa dipasing gak? bisa dipasing gak? ketika ini main disini bisa dipasing gak? itu ada pemain ya? bisa dipasing gak kalau disini? kalau bola masih disini? area dekat berarti ini udah benar? udah kenapa? hari memancing bergerak jadi kalau dia dia punya opsi sama kalau bolanya ditekat balik lagi disini begitu yang satu dia naik ya dua-duanya naik begini yang satu turun satu turun yang mana yang turun? bolanya ditekat mereka juga gak akan lihat kesana turun ya apapun aja dia turun mereka semua lihat kesini lihat kesini gak ada yang lihat jadi gak akan ada yang mungkin terpecah karena mereka juga gak akan lihat kesana oke ketika ini terima bola begini apakah berarti kan nanti akan ada dua orang yang naik gabung apakah mereka sudah ada di dalam posisi dan formasi yang tidak? otomatis apa yang mereka harus lakukan di kontak ini? setelah bola setelah bolanya berang setelah itu mereka harus lakukan apa? mereka harus melakukan penyesuaian posisi dan formasi kalau memang pemain ini disini mungkin pemain ini taruh lah dia bisa aja kalau terimanya disini mungkin dia agak dribble kesini atau mungkin dia agak dribble kesini maka pemain yang lain pengambilan posisinya sama apa beda kalau dia dribble kesini disinilah sekarang pentingnya kita juga punya keseimbangan antara memberikan latihan posisi game yang spesifik tapi kita juga harus imbangi dengan memberikan latihan posisi game yang in spesifik karena kalau kita spesifik situasi-situasi ini sudah tercipta dengan formasi yang kita buat formasi yang sudah kita sepakat tapi dalam situasi seperti ini mereka harus selalu menyesuaikan diri supaya formasinya tercipta menyesuaikan posisi supaya formasinya tercipta jadi ketika bola berjalan kesini pemain katakanlah yang muncul ini sama ini harok lah dua orang yang pergi dua orang ini harus melihat apa yang dilakukan pemain ini apa yang dilakukan dan apa yang dilakukan pemain ini dia pergi dia kemana dia perginya kemana sehingga dia bisa memutuskan aku harus berdirinya kemana larinya aku harus berdirinya kemana si A si B si B harus memutuskan kemana aku harus berlari si A juga memutuskan harus kemana berlari berdasarkan karena dia yang paling belakang berarti dia harus memutuskan kemana dia berlari berdasarkan satu dua tiga orang ini jadi memang tingkat kesulitannya lebih lebih tinggi nah kita akan cek kita lakukan ini ke pemain pemain bisa gak atasi permasalahan tanpa sadar dia bisa gak kalau memang enggak berarti tanpa sadar dia juga belum menguasai prinsip mungkin kalau seperti itu nanti kita harus bantu jadi ini disini akan kelihatan jelas sekali ya kan pentingnya pentingnya pemain yang lain lebih ke sana menyesuaikan posisi dan menciptakan formasi tanpa bantuan formasi dan posisi yang sudah kita setakat ini awal ini dia membentuk formasi dan membentuk menyesuaikan posisi menyesuaikan posisi dan menikmati mempunyai posisi uploadasi ين petawa sug mang m